Kedai Bubuk Javaline baru aja launching produk terbaru untuk bubuk minuman varian rasa teh Nah yang di depan kalian ini adalah bubuk minuman varian rasa teh yang sebelumnya itu udah ada di kita ya Yaitu ada lemon tea, leci tea, stroberi tea, dan mangga tea Nah sekarang nambah satu varian rasa teh lagi yaitu adalah Javaline Bubuk Minuman Varian Rasa Jasmine Tea Nah untuk bubuk jasmin tea ini adalah bubuk teh melati instan yang sudah include dengan gula Dan kita ini tuh menggunakan ekstra teh berkualitas makanya menghasilkan rasa dan aroma melati yang otentik banget Dan yang paling penting ini tuh sudah ada gulanya jadi Sobat Javaline gak perlu tambahin gula Dan mudah larut walaupun Sobat Javaline dilarutkan pakai air dingin ataupun air biasa ya Nah untuk bubuk jasmin tea ini sudah tersedia di seluruh toko offline dan toko online-nya Kedai Bubuk Minuman ya Jadi Sobat Javaline kalau misalnya mau langsung di order boleh banget mumpung masih diskon ya Karena ini tuh produk baru special launching jadi kita kasih harga promo Jadi Sobat Javaline langsung aja di order sekarang nanti untuk akun marketplace serta toko offline-nya kita taruh di deskripsi box ya Di konten kali ini Javaline mau kasih tips ya jual es teh jumbo dengan modal per cupnya itu cuma Rp1.500 ya Gak ada sampai Rp2.000 dan yang pastinya kita menggunakan produk berkualitas dari Javaline yaitu Javaline Bubuk Minuman varian rasa jasmin tea Oke Sobat Javaline jadi kita langsung aja ke tutorial cara pembuatan es teh jumbo ya Nah untuk cara buatnya sendiri ini tuh gampang banget gak ribet sama sekali dan bahan-bahan yang digunakan pun juga gak banyak ya Nah disini kita menggunakan cup ukuran 22 oz ya Kita langsung susun aja Oke kita langsung aja ya tambahkan untuk bubuk jasmin tea-nya itu sebanyak 20 gram ya Atau ya 1 sendok makan lebih dikit Ini aku pakenya tuh kan yang gelas ukuran 22 oz ya Kita pakenya itu 20 gram Kalau Sobat Javaline mau pake timbangan juga boleh Atau mau pake takaran sendok kayak kita juga boleh ya Nah kalau misalnya kita sudah menambahkan untuk bubuk jasmin tea-nya Lanjut kita larutkan menggunakan air ya Itu sebanyak 200 ml Nah untuk airnya ini menggunakan air putih biasa atau bahkan air dingin juga sebenarnya udah larut Ya tapi kalau Sobat Javaline mau disajikannya tuh hangat Kalian bisa menggunakan airnya itu air panas atau air hangat ya Masihika Sobat Javaline mau disajikannya? Terima kasih telah menonton Oke kita lanjut aja diaduk ya Supaya gak ada bubuk yang menggumpal Dan ini untuk melarutkannya tuh gampang banget ya Kita gak perlu yang harus pakai air panas Itu gak perlu Bahkan pakai air biasa pun dia juga udah larut ya Mudah larut Oke untuk langkah terakhir ya Kita langsung aja kasih es batu ya Untuk es batunya ini bisa disesuaikan aja ya Mau seberapa banyaknya tuh bisa disesuaikan aja ya Oke teman-teman Jopalen Jadi ini dia untuk es teh jumbo yang udah kita buat ya Ini bahannya juga gak banyak Cara buatnya juga gampang banget ya Ini buat persatu cup itu kayaknya gak ada 5 menitan Untuk kita buat Gampang banget Simple Dan apalagi ya untuk modalnya sendiri Ini tuh terjangkau banget Karena modalnya tuh cuma Rp1.500 ya Gak ada sampai Rp2.000 Dan kalau misalnya Sobat Jopalen ya Jual dengan harga Rp5.000 ini udah untung banget Ya pokoknya Sobat Jopalen buruan langsung aja di order Untuk bubuk jasmintinya Mumpung masih diskon ya Ini diskonnya juga gak lamak Ya jadi mumpung diskonnya tuh masih berlaku Langsung aja di order Atau kalau misalnya Sobat Jopalen mau order Bubuk minuman kita yang lainnya Atau varian rasa teh yang lainnya Juga boleh banget ya Nah sekian dulu Sobat Jopalen untuk video kita kali ini Jangan lupa di subscribe, di like, di share video kita ke teman-temannya ya Dan Sobat Jopalen kalau misalnya ada yang mau ditanyakan Atau mau request kita bikin konten apa lagi Bisa banget langsung aja tulis di kolom komentar Terima kasih yang sudah nonton video kita kali ini Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya Bye bye Terima kasih.